Anggota Satreskrim Polres Pasuruan Kota mengamankan Niamatul Ilmiah, warga Kelurahan Bukulor, Kota Pasuruan, kema Polres setempat Jumat malam. Ibu yang tega menyekap dan menyiksa tiga anaknya ditangkap karena melarikan seusai dinas sosial memberikan pendampingan atas laporan warga. Pelaku diamankan Babinsa Bukulor saat membawa ketiga anaknya menuju rumah pamannya di Kelurahan Tapakan. Dari keterangan sementara wanita berusia 23 tahun tega menyiksa ketiga anaknya karena kesal terhadap Toha, suami sirinya yang jarang memberi uang belanja dan sering bertindak kasar. Kekesalan itu ia lampiaskan kepada ketiga anaknya dengan mengurung di dalam rumah, memukul, hingga menyundut dengan sutil atau alat penggorengan panas. Dalam kasus ini polisi memilih memprioritaskan penanganan terhadap nasib anak-anak yang menjadi korban terlebih dahulu. Polisi akan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak dan Dinas Sosial. Cara tadi dari Dinas Sosial mengadukan, yang kita lakukan adalah sekarang mengamankan anak dan ibunya disini dan kita sudah menghubungi Dinas Sosial dan LPA. Nanti tindak lanjutnya bagaimana besok kita berikan kemajuannya kepada mereka ya Pak ya. Untuk bila terkini-kini bersalah, apa pembangunannya ini? Nanti ini kita lihat dulu, karena ini kita mengutamakan kepentingan anak ya Pak ya, jangan kepentingan pendengaran hukumnya, itu belakang. Usai pemeriksaan, rencananya membawa ketiga anak dari Niamatul, yakni Hilmi Rahmadani, usia 7 tahun, Robiyah Aulah Amalia, usia 2,5 tahun, dan Sagiyatul Ilmiah, usia 1,5 tahun, ke Dinas Sosial di Kabupaten Nganjuk. Untuk memulihkan trauma yang dialami ketiga bocah tersebut. Anas Muslimin, Abdul Majid, JTV Terima kasih.